Intro Halo Venomonia, welcome back to Venom Talks Nah apa kabar teman-teman semua Semoga kalian sehat-sehat Dilipahkan rezeki dan selalu diberikan Kebahagiaan Amin Nah spesial tamu kita kali ini Nggak sendiri, ini rombongan nih guys Dimana ini adalah sebuah tim Yang pernah Berkompetisi di segala Asosiasi kompetisi audio Yang namanya Pernah melonjak tinggi Dan sekarang agak sedikit Menghilang, nggak tau kemana Telah hadir bersama kita Tim V-Lot Oke mungkin Tim perkenalkan diri satu-satu Salamangat untuk para Venomonia Oke Gue Dendy dari DC Audio Bogor Gue Elvin dari Vin Variasi Mobil Cianjur Acong dari Tran Audio Oke Ini Dendy dari DC Audio Bogor Ko Elvin Vin Variasi dari Cianjur Dan Ko Acong dari Bintaro Gimana kabar teman-teman semua Baik, baik Sehat Bukan sehat lagi, mantap Mantap Oke Awal mula Terbentuknya tim V-Lot ini Seperti apa? Jadi V-Lot itu Kita terbentuk Kurang lebih di tahun 2013 Awalnya Kita Dealer Dealer yang menjual barang Venom Cuma Sering ikut di ajang kompetisi One make race Yang diadakan oleh Venom Pada saat itu Lagi rame-ramenya Venom bikin event Terus Dari Ko Abai Ownernya Venom Mau mendirikan sebuah tim Yang bergerak Di bidang Khusus Fokus di Pengembangan Di SPL Dan SQL Jadi terbentuknya tim ini Karena memang dari Apa Kondisi Waktu itu Rame kompetisi Sehingga kalian Direkrut Dulu dia musuh gue juga nih Oh dulunya ini musuh? Iya Dulu musuh Jadi waktu Jadi musuh itu Gimana? Ceritanya gimana? Wah Pokok suka dukai banyak Udah capek Udah Musuh yang dipersatukan Musuh yang dipersatukan Oh jadi kalian itu Rival Di kompetisi Terus akhirnya Kalian dipersatukan oleh Tim Vilot ini Nah ini Dari tim Vilot ini Mulai berkompetisinya itu Dari Tahun berapa? Mungkin Masih inget? Kan terbentuknya tadi 2012 ya? 2013 lah kayaknya Yang udah mulai 2013 baru mulai kompetisi Tapi sebelumnya sih Udah mulai sih Cuma masing-masing Enggak yang dari Vilotnya Dari Vilotnya Emang di 2013 2013 Terbentuk lah jadi Terbentuk 2013 Lalu mulai kompetisinya Langsung di tahun itu juga 2013 Masih inget di kompetisi Asociasi apa? Lupa waktu itu pertama ya Di Di Usaci Itu pernah yang waktu di Belum ada Belum Nah di Waktu di DSD itu Apa ya? Cimone 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 Terus Serpong Serpong Banggerang Oh jadi Pernah di Cimone Serpong Udah banyak lah Dari Kompetisi itu Apa sih Ada hal yang Bener-bener Kalian Berjuang Buat mendapatkan Hasil yang Bener-bener Kalian Ingininkan Semuanya sih berjuang Ada event Nggak ada event Kita terus Riset Terus Pengembangan Selalu berjuang Intinya Jadi Sama-sama nih Riset Dandy Gimana Ntar Ntar-ntar Kita Rundingin Bagusnya Gimana Jadi Bareng-bareng Riset Iya Masing-masing Nggak mungkin Tiap Kali kita Ngumpul Ayo Minum dulu Minum dulu Koko Elvin Jangan itu Ini suhu Saya Jaduk Bangke Ini Pasti Dikat Nah Ini kan Kalau Villot Ini Berarti SPL Dan SPL Nah SPL Itu Ada Poin DB Nah Pernah Mendapatkan DB Tertinggi Berapa Untuk Tim Villot Ini Terganteng Barangnya Karena Barangnya Kita Selalu Berubah Rubah Ya Nggak Maksud Saya Yang Paling Tertinggi Pernah Dapat DB Kalau Nggak Salah 162 6.3 Ya Ini Event 162 3 Event Yaska 162 3 Itu Pure Contest SPL SPL Murni SPL Murni Nah Itu Kalau Yaska Itu Penjuriannya Gimana Sih Hampir Sama Ya Semuanya Kalau Ada Letak Sensor Beda Ya Posisi Kiri Atas Kiri Bawah Biasa Kalau SPL Murni Tutup Semua Ya Dengan Hasil Segitu Dengan Kelas Berapa Subwoofer Atau Penggunanya Berapa Power Extreme No Limit Jadi Nggak ada Limit Untuk Berapa Subwoofer Bebas Berapa Oke Sekarang Gue Tanya Secara Personal Dulu Ya Kalau Dendy Ini Dari Bogor Desi Audio Nah Sebenarnya Basically Lu Itu Dasarnya Memang Penghobi Audio Atau Penghobi SPL Sehingga Bisa Ngebentuk Tim Pilot Ini Pada Dasarnya Awal Mulai Jualan Biasa Aja Jualan Biasa Jualan Biasa Mulai Tertarik Di Kompetisi Itu Sebenarnya Awal Iseng Aja Ikut Di Kompetisinya Venom Justru Yang Diadain Oleh Venom Terus Dari Situ Justru Tertantang Jadi Awalnya Itu Dagang Biasa Terus Karena Venom Ini Mengadakan Special Class Kompetisi Dendy Ikut Terus Terus Ikut Hingga Akhirnya Jadi Hobi Diseriusin Kalau Koilvin Sendiri Gimana Koilvin Sama Gak Jauh Seperti Bapak Dendy Ini Kita Dengar Dengar Koilvin Tinggal Di Cianjur Vines Variasi Jauh Dari Jakarta Pertama Turun Kompetisi Ingat Kompetisi Apa Tahun Berapa Pertama Turun Kompetisi Tahun 2005 Itu Di SQ Oh Basicnya Ke SQ Ya 2005 Di SQ Kalau Gak Salah Di J.E.Expo Di Kemayoran Dulu Belum Ada IASKA Mungkin Rolls-nya Masih Dibuat Seperti Itu Ya Di Acara Kalau Gak Salah Audio Kongres Autoshop 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 Autoshow Gue lupa Ya Kisaran Tahun 2005 Dari Situ Dikasih Podium Sudah Dikasih Podium Meskipun Gak Ke-Satu Bukan Champion Tapi Membuat Semangat Kita Menggebu Untuk Fokus Di Bidang Audio Tapi Kelvin Dini Punya Basic Untuk Elektro Atau Itu Otodidak Belajar Otodidak Belajar Dari Kakek Saya Yang Emang Tukang Ceritanya Panjang Dia Bikin Trafo Dia Emang Bikin Trafo Dia Rumus Rumus Dia Sering Ajarin Saya Jadi Gak Jauh Dengan Specker Kita Ngomongin Induksi Magnit 2005 Itu Pertama Kompetisi Koko Udah Punya Toko Atau Baru Udah 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 Mulai Kompetisi 2005 2005 Udah Lama Loh Rasa Rasanya Saya Belum Di Dunia Agar audio Nah kalau kocong sendiri gimana kocong basically nya Ngopi dulu biar gak stress Pada dasarnya pertama ya dagang biasa aja Seperti yang si Dendy bilang pertama ya Venom ngadain kompetisi Yang pernah saya pertama ikut kompetisi yang bikin saya jadi semangat Dulu Saya turunin Kijang Super Kijang Super Ikut kompetisi SPL Orang saya yang jadut di depan Saya ikut jadi penonton Di luar Di luar Eh penontonnya ngomong Ini suara speaker lebih Suara kenafot lebih gede dari speaker Gimana gede gede Suara kenafotnya lebih besar dari suara speaker Itu kan Sejati langsung Bagus banget Saya juga malu Itu yang jadi campukan saya Oh gimana saya harus belajar Saya reset secara otodidak Oh jadi Resetnya otodidak Iya Untuk SPL Nah pernah mendapatkan record Apa Juara Satu Atau Paling apa Kompetisi kocong itu yang paling mengesankan sekali itu Saat dimana kok Kayaknya 2015 di Jarumblad ya Kita ya atau gimana Oh iya Kocong sendiri pribadi Staran Audio ini Yang paling bener-bener Bangga Dapat hasil kompetisi waktu dimana kok Untuk di SPL itu Waktu itu yang saya yang bilang Itu di SQL ya Malah yang itu ya SPL SPL itu banyak ya kompetisi Yang udah itu Lupa di Bogor pernah Wah banyak lah pokoknya Umur berapa sekarang kau? Umur udah 50 Wah 60 Jadi kalau umur Umur masih panjang Lu minum air putih Nah tahun kemarin Waktu menghadapi pandemi Yang kita lewati 2019 2020 Ada dampak yang bener-bener Menyulitkan banget gak sih Di pasaran audio Ya namanya kita udah Udah dagang lama ya Suka dukanya udah kita Atasin sendiri Bagusnya gimana Bukan yang kita namanya Baru kemarin buka toko Karena kita lama udah buka toko Kita Ya paling plus minus Kita lebihin Ada yang kita kurangin Lihat pasaran aja Itu yang bikin kita bertahan Jadi Kalau kocong kayak gitu ya Iya Iya kalau saya kayak gitu Tapi sempet tutup Toko Waktu pandemi Ya tutup Karena dari Dari Oh dari aturan Iya Dari aturan itu Tokonya harus tutup Karena lu Tokonya di Pusat Tonderdil sih ya Jadi harus ngikut Peraturan Iya Di daerah Bintaro itu Kalau koh Elvin Gimana kemarin Menghadapi Kondisi pandemi Apakah efeknya Bener-bener berdampak Sepi banget Atau Gak terlalu Pengaruh Ya pasti semua Bidang pun Pasti berpengaruh lah Cuman ya Untuk di daerah Kayaknya tidak begitu ya Karena Dari daerah itu Kebanyakan itu Customer itu Dari kota-kota besar Yang sudah di Apa Maksudnya sudah Apa sih PPKM itu PPKM Ya Jadi orang Pada dirumahkan itu Pulang ke kampungnya Masing-masing kali ya Jadi Banyak orang-orang Yang dari luar kota ya Mendingan lah Mendingan lah Mendingan lah Bisa ini ya Toko masih bisa beroperasi ya Karena memang Kayak di beberapa Tempat pusat Pusat underdill itu kan Waktu masuk PPKM itu Tutup Sampai 3 minggu 1 bulan Mereka bener-bener Dampaknya Parah banget gitu Iya Mungkin gimana Dampaknya di daerah Gak berapa parah lah Kalau di daerah Kayaknya sih Seperti itu Nah sih Udah jadi Gak mungkin kita buang Iya Nah kalau Bro Dendy Gimana bro Sama aja Sama aja Semua lah Rata Pas pandemi tuh Gak ganggu Gaji karya Apa Anak bola ya Ya Pasti ganggu lah Roboh kocek sendiri Nah untuk Filot Apa Kembali ke tim Filot Tahun ini Apakah ada Kan Kayaknya ini udah Dari tahun berapa ya Dua tahun atau Tiga tahun ya Kalian ini Vakum Seperti vakum Atau menghilang nih Enggak Kita tuh sebenernya gak vakum Kemana kalian Kita tuh gak vakum Kemana kak kalian Oh Cuma gak terdeteksi aja Kita gak vakum Kita gak vakum Secara pribadi Pribadi Kita juga Mencoba Cuma Killer Silen ya Kayaknya lah itu ya Oh Killer Silen ya Ada waktunya Mungkin ya Begitu semuanya Udah jadi endemi Udah normal lagi Kompetisi udah rame lagi Yet Oh jadi kemarin Memang Tunggu ke belakangnya aja Mengundur diri Dari kompetisi Karena memang Lebih fokus ke toko lah Fokus ke toko Bukannya fokus Bantu toko Diam-diam di belakang Kita gak mau namanya coba Kita diam di belakang Oh jadi kalau Fokus bantu-bantu toko Berarti ada juga ya Beberapa permintaan Misalkan dari toko Pengen minta supportnya Gimana sih bangun sistem Kadang-kadang Saya telpon Susu saya nih Oh gimana nih Kayak gitu Jangan terlalu merendah lah Ini acong ada-ada aja nih Merendah mulu dia Nah terus udah nih Kembali ke pilot lagi Tahun ini kan 2022 nih Apakah ada visi-visi Buat kalian Turun kembali nih Di kompetisi Kayaknya Kayak Blue Dendy aja Yang ngomong deh Mewakilin Enak ngomong gimana Iya kita tunggu aja Waktunya Jadi Fenomania tinggal tunggu waktunya nih Tinggal tunggu waktunya aja Kejutan Kejutan Yang pasti sih kita Selalu berbenah Dan tinggal tunggu Tanknya aja gitu Tunggu hari Hanya Hanya hari H Yang pasti kita gak diem Intinya gitu aja Berarti Kita tinggal tunggu kejutan Dari tim pilot ya Nah kalau tingkat kesulitan Bangun Mobil SPL itu SQL kali Atau SPL SPL Atau SQL SPL ya Kita ngomong SPL ya pilot Ada ke tingkat kesulitan Bangun Sistem Apa SPL itu Apa sih Suka dukanya gimana ya Kan banyak tuh Kesulitannya Apa aja Kayaknya ada yang sulit kali ya Pernah liat juga tuh kan Susah tuh orang bilang Kayak bangun mobil SPL itu Gak gampang loh Susah banget Pertama Kita ngasih Nangkat bok Turun bok lagi Ya kayak gitu lah Kurang lebih kita Sebenernya lebih ke ngikutin regulasinya aja Kita mau turuninnya di kelas apa gitu kan Ngikutin regulasinya aja sih sebenernya Jadi bangun mobil SPL itu mudah? Enggak mudah-mudah juga Kalau udah tau basic Semua juga bisa Semua juga tau Bisa gitu Nah tingkat kesulitannya di sisi apa sih Kalau mobil SPL itu? Ngejar regulasinya Regulasi? Iya regulasi Misalkan contohnya jok mesti ada Posisi lengkap Atau jok harus mesti ada depan Atau kompartemennya gak boleh dicopot Ya kan itu regulasi Kelas-kelasnya berbeda Iya kan ada mobil-mobil tuh kayak Dicor Dipakein apa Papan lah Sedalam macem Iya itu balik lagi ketreatment Ketreatment Tapi memang penting begitu ya? Serigid mungkin ya harusnya Oh untuk mendapatkan rigid? Iya Jadi dia lebih kedap maksudnya di dalam mobil itu? Banyak sebenarnya banyak yang dikerjain dalam SPL juga Selain ketuning kabin Kita bok Gak macem Maret itu Jadi barang apa yang Barang apa yang harus kita pakai Ya kita harus sesuai dengan bok yang ada Nah selama kompetisi Untuk tim Filot ini Menggunakan produknya nih apa? Kita udah pernah ada Eh produk Venom lah semuanya Yang dijual oleh PT Sumber Sejahtera Udah sama Kita mulai dari Banyak beberapa Mulai dari 50 Subwoofernya dari Tipe 50-12 60-12 70-12 Subwoofer dari Ground Zero Terus Apa lagi kok? Subwoofer? Ground Zero 11-12 Yang murah aja gak tuh omongin Iya Eh hampir semuanya Kalau power sih ada Barang yang dijual oleh PT Sumber Sejahtera Udah sama Power juga begitu semua Perti semua Oke sekarang kita Gue mau tanya nih ke Coilfin nih Coilfin ini kan Pernah Dapet Juara CoC Tahun 2017 atau 18 18 18 18 Coilfin ya Iya Itu kompetisi apa kok? SQL atau SPL? SQL SQL Kompetisi SQL 5 asosiasi ya Jadi gimana Jadi gimana dia punya apa? Apa sih yang dihadapin Coilfin waktu kompetisi Bisa dapet CoC itu? Kendalanya itu dari Rules Regulasi setiap asosiasi itu Berbeda-beda Jadi kita harus ikut semua Oh jadi Itu yang membuat 5 asosiasi Ya kendala kita itu Disitu SQL Point DB nya berapa kok? Saya lupa ya Kayaknya 155.9 155.9 Sebetulnya sih ya 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 begitu dah Berapa hari kontes itu kok? 10 hari 10 hari Tidak keluar dari Arena Arena itu Betul-betul di karantina Jadi 10 hari 10 hari Kontes di Kemayoran Di Kemayoran Buat ikut 5 asosiasi itu Acara YMS ya Nah menggunakan produk apa kok Waktu kontes SCOC Produk Venom lah Venom Produk Venom Kita menggunakan Subwoofer 6012 Dengan monoblocknya VI 10.000 Nah itu untuk Mendrive Apa Lower frekuensinya Kalau untuk Frekuensi tengahnya itu Kita pakai VX8FR Sama tweeternya Yang VX4HT 2 sub Kita pakai 2 sub 2 sub 6012 Venom Powernya 2 VI 10.000 ya Ya VI 10.000 Untuk speaker pakai ini Full rank Full rank Full rank VX8 VX8FR Yang paling menyedihkan Susah waktu kontes itu apa? Nggak ada teman disana ya Ini dua kemana? Dia fokus di SPL Di SPL? SPL Dia ada-ada ikut ambil juga buat bantu Betul Jadi bener-bener Bisa dapat juara COC itu Ada bantuan dari teman-teman Support juga Dan doanya Gue bisa ngerasain tuh 10 hari di kompetisi Nggak bisa kemana-mana Fokus pada kompetisi itu Dari satu mobil Gila Capek bro Kalau diceritain panjang Pengen hangis Iya Berarti di awalnya Kalian ini Rival di kompetisi Iya Lu pernah ngalahin dia? Hah? Pernah Dia juga pernah ngalahin saya Jadi kita sama-sama lah Dari antara Pemain semua Fighter itu Makanya dikumpulin sama Gua yang ngalahin Digabung Gua susah ngalahin Dibintir lah Dibintir lah Dibintir pinal lu Pdf Venom lu Pilot Jadi awalnya kalian nih Rival Iya Dendy pernah ngalahin Kocong Kocong pernah ngalahin Dendy Iya Nah Koyelvin pernah ngalahin siapa Koyelvin? Dulu ada satu lagi Dulu ada satu lagi Dikalahin dulu Temen maik kita Tony Buff Oh iya Ngomongin tim pilot Awalnya kalian ini ada berapa orang sih Untuk tim pilot Empat orang sebenarnya Sebenarnya empat orang Lima harusnya Lu harus bawa satu lagi Satunya lagi Bapak Diman dulu Oh Diman Iya Lima orang Jadi lima orang Nah yang duanya Bapak Diman kan gak ada Karena pensiun Pensiun di audio Jadi kita tinggal berempat Jadi kalian awalnya berlima Berlima Sekarang tinggal bertiga Karena yang dua ini Udah beranjak dari industri audio Udah pindah ke perlain Iya Oke gue mau tanya Personal satu-satu Kalian ini kan Dealer Venom Indonesia ya pastinya Dan menjual produk Venom Nah kalau Bro Denny sendiri Dengan menjual barang produk Venom ini Dapet Kesan Atau Kesan apa sih Buat Venom sendiri Ngejual Venom itu sebenarnya Gak susah ya Gampang Gak usah kita tawarin Justru orang yang dateng Nyari jual Venom Gak gitu Orang dateng Orang dateng nyari Barangnya Venom Jadi lu mesti stock dong Pastinya dong Kita ibaratnya Gak perlu capek cuap-cuap Justru orang yang udah cari Brand Venom Nah kalau lu sendiri Pernah ngalamin gak sih Kisah lucu Waktu orang pasang audio tempat lu Apa orang dateng marah-marah ke lu nih Gue pengennya begitu Tau-tau lu bangun Gue begini Gak sesuai Gak sih Karena kita Pas Begitu mau bangun Ya mesti ditentuin dulu Konsepnya apa Jadi jelas Arahnya kemana Kita buatin seperti apa Yang dimau seperti apa Jadi untuk menghindari Miss-miss yang seperti itulah ya Nah kalau Dendy Lebih banyak menjual sekarang Dengan Sistem audionya itu Kayak gimana Atau SQ Atau SPL Atau SQL Semua sih ya Basisnya Semuanya kita Bisa layanin Di DC Audio Tergantung maunya customer aja Dan budgetnya customer Berapa gitu Bisa disesuaikan Jadi apa customer mau lu bisa Iya Kalau kok Elvin sendiri kok Kesan saran kritik Buat Venom ini Selama Menjual produk Venom ini Ya gak jauh sama Seperti yang tadi Dendy ucapkan ya Ya begitu Ya begitu Ya begitu saja Masih punya dong Kisah-kisah yang maksudnya Gak ada orang Datang Misalkan Ya gak jauh sama lah Gak ada kisah lucu gak Ya Ngomongin kisah lucu Ya Lucu-lucuin aja Suka duka itu Ya ada aja Jadi namanya untuk dagang Ya begitu Gak semua customer sama Beda-beda Kadang yang dukanya itu Yang sayangnya itu Kalau ada belanja Belanja ke workshop kita Sambil dia minta Password wifi dari kita Eh taunya dia bandingin harganya dengan online Itu suka duka yang paling Indah sekali Belanja di tempat kita Sambil bawa ke Bawa online Yes betul Dia membandingkan harga online Kan kita bingung jadinya Betul Makasih kan begitu Iya Motelnya kota gue Jadi jasa kita Kaga dihargain Gak apa-apa Maunya ikutin online Begitu Tapi tempat Calvin lebih menjual Gimana kok Dia punya customer Biasanya pengen Eh gue pengen ini Tempat aja Plak gameplay Atau gue masih custom Mau tau Gimana kalau tempatnya Calvin sendiri Kan di pasarnya Pasar Cianjur Ya 50-50 lah Ada Tergantung customer Dan tergantung budgetnya juga Kalau ada beberapa Yang keulah muda Yang pengen kosmetik lah Ya kita bisa kerjain Kita bisa garap Semua sistem dari SQ SQL SPL Kalau mau Tapi jarang sekali sih SPL harian itu jarang Begini mobil kompetisi juga ada orang Kompetisi Untuk mobil kompetisi sih Ada beberapa Cuman ya Terkadang Mentoknya dari budget Karena Membuat mobil kompetisi itu Bukan hanya untuk budget Membuat suatu sistem Tapi dimana Dia memberi budget Buat kita untuk riset Kalau buat berkompetisi Ya berarti harus siap Untuk bayar kita Biaya riset Setuju Kocok Ada Seru-seru apa Waktu Selama Bergerak di audion Setuju Nanya ke gue itu Karena gila-gila itu Karena ada orang Sama dateng-dateng Jangan marah-marah Gak marah-marah Oh iya Ngomongin Bulan Bintang Trust Oh Trust Trust Dengar punya cerita Memang dulu Namanya Kocok ini kan Bulan Bintang Bulan Bintang Karena dia Kenapa ini bisa jadi Teran Audi Karena dia udah keluar dari partai itu Jadi dulu Partai Bulan Bintang Jadi kalau ceritanya panjang bro Coba kasih sedikit ceritanya gimana bro Ada perbedaan Manajemen lah Dulu kan di Bulan Bintang Kita ada satu orang lagi Buat meng-cover Oh kenal gue itu namanya Kenal gue Jadi ya itu yang itulah Itu Intaren sebenarnya Bulu yang bulan apa yang Bintang nih Kita sebutin ini namanya Kita bawa Bulu yang bulan apa yang Bintang nih Gak usah Bintang dong ya Kita cari tapisim saja bro Untuk saat ini Ini dagang di Tran Audio ya Di Bintaro ya Kebanyakan plug and play Plug and play Plug and play Soalnya sekarang lagi booming Sistem plug and play Processor Gitu Kalau customer Mintanya ada yang Kayak sekarang ini Ada yang mau Ikut kompetisi Mau bangun SQL Kembali lagi ke budgetnya Gitu Semua juga bisa kita handle Jadi memang kalau Tok Audio itu Rata-rata Mau SQ SQ LSP Itu semua bisa ya Sekarang kebanyakan Main plug and play Itu prosesor Jadi kalau kacong Lebih banyak pangsanya Yang main plug and play Jadi Yang minta customer Ya sekarang Customer Kebanyakan Dia punya mobil baru Maunya Gak mau Rubah Instalasi Kabel Kabelnya Gak macam Ya Salah satunya ya Plug and play Tinggal colok-colok Pemasangan kurang lebih Setengah jam Satu jam kelar Dan suaranya Lebih bagus Dari Dari hasil dengan Speaker standar Yang ada Hasilnya akan Lebih bagus Oh jadi orang Pelajarannya sekarang Plug and play Plug and play Cepat pasang Tapi Kan sekarang Jamannya DSP DSP Amplifyr ya Ya Plas Sesuai Menguasai semua Mau bilang Kita dunia audio Ya kita belajar Terus Mau bilang Menguasain semua Ya gak juga Ya bisa pun Kita harus belajar Supaya bisa menguasai Semua Iya Kita ini Kita dagang Sambil belajar Kita gak ngerti Kita tanyain ke Koko Elvin Tanyain Blue Dandy Gitu Kebanyakan Saya yang banyak Yang nanya dah Daripada Ditanya Ini orang Kayak curhat Kayaknya ditanya Ya kebanyakan Seharini dagangnya Yang kayak gitu Customer Lebih simple Gak mau pusing Tapi dengan adanya Processor ini Cukup membantu gak sih Untuk kalian Dagang di Audio Ya sangat membantu Kebanyakan Sekarang Customer Sekarang Gak mau pusing Dia mau Bangun Dia mau Pasang audio Dengan suara Yang kayak gitu Tapi gak mau Waktu yang lama Dan tidak Gak mau ganggu Sistem mobil dia Seorusinya Ya pakein baik Mau Honda Mau Toyota Mau Mitsubishi Semua ada Jadi Adanya di SP ini Bisa ngaruh Om set Ya Naik Naik Bagus banget Lebih cuan Iya gak Iya Oke Tadi kita udah bahas Untuk tim Philod Nanti temen-temen Fenomennya Tunggu aja kejutan Dari tim Philod Di tahun 2022 ini Mungkin mereka akan Bertarung kembali Jadi kalian Siap-siap aja Bener kan Iya Betul Tunggu waktunya Tunggu waktunya Tunggu waktunya main Entah besok Entah minggu depan Silent killer Silent kill One shoot one kill Oke Ranggungan Mungkin dari Apa Tim Philod ini Ada saran dan kritiknya Untuk Venom sendiri Mungkin soal ini Masalah saran baru gue Ya mungkin kalian pengen tau Oh Venom coba dong Mungkin Apa gitu Atau Ya pokoknya kalian bisa Beri saran dan kritik Ya bro acong Dan bro dandy lah Yang menjelaskan Untuk saran dan kritiknya Ya Kayaknya ya Mesti dibikin rame lagi ya Dunia perkompetisian Kayak dulu Sempet Venom bikin Ada Venom Venom Apa lagi dulu Oh iya banyak Spesial kelas Venom ya Spesial kelas Venom Itu untuk menjaring Toko-toko baru Terus Customer yang baru Mau bangun sistem audio Tapi Dengan budget murah meriah Mereka bisa ikut kompetisi Mereka bisa Merasakan Auranya kompetisi Mungkin dengan itu Bisa jadi rame lagi Perkompetisian Indonesia Seperti yang dulu pernah Venom buat Kayaknya perlu digalakkan lagi Perlu dibikin lagi Jadi kita saran ke Venom nih Coba bikin lagi Satu event Spesial kelas kontes Venom Entah itu SPL Khususnya SPL SPL Khususnya SPL Yang sekarang menurut saya itu Udah Sepi Peminat ya Sepi Peminat ya Kalau dimunculkan Kenapa sih Bisa sepi Peminat itu Mungkin Kalian bisa pelajari nih Kenapa sih sekarang Peminat SPLnya agak turun Kemungkinan dari regulasi 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 Dari rulesnya Kadang-kadang Kita harus Melihat itu Jangan Ke atas Kita harus lihat Mereka orang yang ingin Berpartisipasi Kompetisi di bidang SPL Dengan budget yang minim Nah kita harus Lihat ke sana Atau dengan barang Yang kita Maksudnya kita batasi Biar Semakin Installer-installer Toko-toko Semakin berkreatif aja Iya kan ada tuh Pernah gue lihat tuh Kompetisi SPL tuh Dia udah ada Patokan DB nya tuh Misalnya Kelas 145 Kelas 135 Bukan patokan DB Bukan patokan DB Tapi patokan Dimana Pemakaian perangkat audionya Itu harus dibatasi Sebagai contoh Kita Memakai Merek A Dengan tipe Sekian Dengan power Empat channel Misalkan Dengan brand yang sama Nah itu juga Budgetnya jadi Bajetnya juga Gak terlalu tinggi Biar sama seragam Biar dealer-dealer semua Tambah asik kali ya Iya Itu tambah seru Terus si customer Mau pasang juga Wah kayaknya Gue bisa ikut suatu kompetisi Tanpa mengeluarkan budget Yang besar Oh berarti kelas-kelas Dan tidak ada banyak aturan Yang macem-macem Oh sebenarnya Yang bikin orang males Ikut SPL lagi tuh Banyak aturan Aturannya SQL pun juga sama SQL pun sama Kalau kita buat regulasi yang benar Yang betul-betul matang Dengan budget yang cukup gitu ya Ya bisa lah Tapi ya kita harus pertimbangkan itu Aturannya Dari pemakaian perangkatnya Nanti kita harus bangkitin lagi nih Iya dong Harus dong Biar Aduh semangat benar Semangat dong Semangat dong Oke itu aja mungkin Venom talk kita kali ini sama tim pilot Semoga tim pilot ini makin solid Dan tentunya 2022 ini Bisa turun kembali di arena kompetisi Dengan harapan-harapan yang mereka bisa wujudkan Tentunya bisa jadi juara ya Champion Amin Amin Terus solid Dambaan semua kompetitor Champion Nah untuk alamat Ura Dindi alamatnya dimana nih Buat Venomene Bertaun Di DC Audio itu di Jalan Raya Tajur Nomor 248A Bogor Kalau ke Elvin Saya pin variasi mobil Di Jalan Kiai Haji Abdullah Binu Nomor 72 Cianjur Saya itu Tran Audio Di daerah Bintaro Trade Center Lantai 1 Blok G4 Nomor 2223 Wow Dia Daerahnya jauh-jauh loh Ada satu di Bogor Satu di Cianjur Satu di Bintaro Nah kalian bisa ngumpulin waktu gak sih Buat Kan kalau tim itu kan pasti kalian perlu Buat ketemu Meeting atau briefing gitu loh Biar menyediakan waktu Sedangkan kalian jaraknya jauh-jauh nih Teknologi sekarang gampang Tinggal zoom aja kali ya Video call juga bisa Pada intinya sih ada ikatan Kayak ada ikatan persaudaraan Yang udah lama Yang bikin kita Ya pengen ketemu aja Jadi dasar ini Kalau lagi mau Lagi gak mau sih Ada dasar kali persaudaraan Yang bisa mengiket kalian Suka duka Udah capek dah Ngalamin dah Suka duka udah capek Udah capek ngalamin Tapi masih berjuang Gedegnya sama dia juga Iya Ya gedegnya sama gue juga Apalagi ini Ya itu masih kewajaran Dalam satu tim kan Orang rumah tangga aja Kan bisa ribut Ya mesti saling lah Kalau mau langgeng kan Mesti ada Ada saatnya ngegas Ada saatnya nge-rem Kalau mau langgeng Kalau ngegas semua Ya tabrakan lah Bubar semua Oke Venomonia Itu aja Venom Talk kita kali ini Thank you banget Buat tim Vilot Thank you Bro Dendy Thank you Thank you Pak Yofin Pak Chong Thank you Sukses selalu buat tim Vilot Dan tentunya Masing-masing toko Biar rame Rezekinya banyak Amin 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 Oke thank you Venomonia Sampai jumpa kembali Di video berikutnya Venom Poison your mind Sampai jumpa kembali